selamat menikmati apa kabar untuk kalian semua di hari ini mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya tema kita hari ini mungkin kalian ada hal yang berkata dari risalah suara hati masih bertanya-tanya terkait seseorang yang datang dalam hidup kamu dia yang memulai dan kenapa dia yang mengakhiri disini apakah ada hal yang berkaitan dari kekecewaan kamu terhadap dia bahwa dia yang memulai dia yang datang dan kenapa harus dia yang mengakhiri disini hati kamu mungkin masih memikirkan dia dan ada kaitanya juga dari rasa kekecewaan kamu terhadap dia mungkin hubungan kamu dengan dia ini dia sering banget menutup akses komunikasi apakah ini sudah menjadi tradisinya dia atau tidak nanti kita akan cek bersama-sama temanya adalah dia yang mulai dia yang mengakhiri oke sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel youtube kepin dengan cara like, komen, share dan juga subscribe channel youtube nya dan yang baru bergabung di channel youtube nya kepin, kepin juga mengucapkan salam kenal mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya oke pembacanya ini bersifat general reading jadi energi banyak orang bisa resonate dengan kamu atau mungkin juga energinya tidak sama sekali resonate dengan kamu bisa terbalik energinya antara energi kamu dan energinya dia dan kita akan cek bersama-sama temanya adalah dia yang memulai dia yang mengakhiri kita cek sama-sama nanti ada energi apa yang keluar di pembacaan kepin dimensi pertama ini adalah kamu ini adalah kamu ini adalah dia antara kamu dengan dia sebenarnya ada apa sih yang pertama disini ada kartu tin of one kamu lagi banyak sekali beban pikiran banyak sekali masalah disini ada kartu five of sword ya wah capek banget antara mengalahkan atau di kalahkan ada kartu the moon perasaan kamu lagi berubah-rubah disini terkadang kamu benci tapi kamu masih merindukan dia lalu disini ada kartu nine of cup dimana nine of cup ini berkaitan dari diri kamu sepertinya hanya bertahan sendiri disini ini hubungan yang sangat melolahkan ya para sahabat kebahagiaan bahwa kepin melihat energi kamu penuh sekali penuh banget rasa dimana kamu tuh kayak mendem rasa gitu kenapa sih aku harus ngalamin ini sama kamu padahal di energi awal kamu itu sama sekali tidak tertarik sama dia disaat dia mencoba untuk masuk ke kamu dia sudah bisa memberikan apapun yang kamu inginkan disini kepin lihat ya untuk energi kamu saat ini kamu penuh dengan beban disini ada kartu teen of one ya di dalam kartu tarot teen of one ini memang memiliki makna bahwa banyak sekali beban-beban yang kamu hadapi disini yang berkaitan dari tekanan terutama tekanan dari dia mungkin kamu mencoba untuk mencari support yang bisa mendukung kamu untuk bisa lepas dari ini semua banyak sekali pertikian-pertikian yang kamu hadapi disaat menjalin hubungan bersama dia disini sangat melelahkan sehingga kamu memilih untuk meninggalkan dia karena di dalam kartu tarot five of swords ini memiliki makna tentang meninggalkan atau ditinggalkan kalah atau menang ini adalah rana fighting kamu bersama dia mencoba untuk evolusi disaat menjalin hubungan bersama dia ya kamu tahu disaat dia datang disaat dia mulai menjalin sebah kehidupan sama kamu kamu memang merasakan kamu memang merasakan sebuah perasaan kamu merasakan perasaan yang nyaman kamu merasakan bahwa sepertinya aku terhubung dengan dia sepertinya aku merasakan energi feminim energi kelembutan dari dia demun di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang tubuh fisik kamu tubuh fisik kamu memang sangat sekali membutuhkan dia ya dia memang di energi awal penuh dengan kelembutan sehingga membuat kamu ini merasa bahwa aku pengen sekali memeluk dia aku selalu merindukan dia perasaanku ini sangat dalam sekali terhadap dia nah disaat kamu mencoba untuk mengakhiri ini bersama dia disaat dia mungkin yang duluan mengakhiri disaat kamu mencoba untuk ya aku akan move on dari dia tapi perasaan kamu terus berubah-ubah sehingga membuat kamu ini gak bisa bertahan dalam kondisi seperti ini memang sangat melelahkan tapi terkadang kamu berpikir seperti ini kenapa aku bisa dihadirkan sosok seperti dia disini padahal di awal aku memang tidak tertarik pada dia tapi seiring waktu berjalan dia selalu memberikan sebuah momen perasaan yang membuat aku tuh terhanyut sama dia mungkin kisah kamu bersama dia ini kisah yang tidak begitu lama kamu memang kenal dia cuma sebentar tapi kenapa energinya tuh bisa membekas di dalam perasaan kamu disini selanjutnya bagaimana dengan energinya dia yang terkoneksi dengan kamu ini sama-sama ada energi kartu tin ya ini ada kartu tin tapi tinnya adalah tin of cup hubungan kamu dengan dia ini Kevin melihat hubungan yang memiliki sebuah puncak ya atau memiliki sebuah hasil disini Kevin melihat bahwa sebenarnya kamu menjalin hubungan dengan orang yang sudah memiliki kekasih karena Kevin lihat ada sesuatu hal yang dia fokuskan yang dia fokuskan itu ranahnya bukan ke diri kamu ya para sahabat kebahagiaan memang perasaannya dia sama kamu dulu itu memang perasaan yang tulus perasaan yang cukup kuat ada energi persahabatan juga disini dan hal yang berkaitan dari ranah pertengkaran kamu dengan dia ini memang menghasilkan sebuah komunikasi yang hilang kamu dengan dia memang di blok kamu dengan dia memang tidak lagi berkomunikasi ini ada energi pemblokiran dari diri dia bahwa dia memang mencoba untuk mempertimbangkan sesuatu disini apakah kamu dunianya dia atau tidak tapi disaat ngejalanin hubungan seperti ini dia bersama kamu dari energi awal dia merasakan kamu adalah dunianya dia makanya dulu itu dia intens banget sama kamu tapi seiring waktu berjalan dia justru memilih kekasihnya dia atau pasangan resminya dia ada indikasi ini adalah hubungan alternatif artinya apa cinta segitiga bahwa dia memilih pasangan sahnya dia atau kekasih hatinya dia ini masuk ke pembacaan energi orang ketiga dan untuk yang sama-sama single statusnya disini kenapa dia yang memulai dan kemudian dia mengakhiri disini karena Kevin melihat bahwa dia disini untuk energinya cintanya dia itu orangnya penjelajah cinta artinya apa disaat dia mencoba untuk masuk ke ranah hidup kamu dia merasa bahwa kamu bukan orang yang dia inginkan kamu bukan orang yang dibutuhkan cintanya memang sesaat karena ini energi kesatria kesatria pasti akan selalu menjelajah apalagi ini adalah knack of cup kamu mungkin sebagian kisah hidupnya dia yang dia isi untuk bisa menemukan siapa yang cocok menjadi penampingnya dia ini yang sama-sama single lalu disini ada kartu knack of sword ya dia memang sangat berhati-hati sekali disaat menjalin hubungan sama kamu atau mungkin juga ada energi keterbalikan bahwa dia mengetahui bahwa kamu disini berselingguh makanya dia memilih untuk mengakhiri hubungan bersama kamu ada energi kekecewaan dari diri dia ini bisa terbalik ya antar energi kamu dan energinya dia karena Kevin melihat bahwa dia memang karakter utamanya dia adalah seorang penjelajah cinta dimana dia mencoba untuk bisa menelusuri mana singgah sana yang nyaman untuk diri dia dan dia tipikal orang yang sangat berhati-hati terlebih disini ada kartu kniff of sword atau patch of sword disini dan Kevin melihat ya untuk keseriusannya dia terhadap kamu untuk energi saat ini energi terbarunya dia tidak ada keseriusan yang cukup kuat terhadap kamu ya karena ada kartu court card disini yang mengindikasi bahwa dirinya dia ini adalah orang yang menjelajah kemanapun jadi gak bisa stay pada satu tempat sedangkan kamu disini ini energi kelelahan terlebih disini ada kartu ten of one dan juga ada kartu nine of cup kamu membatasi membatasi perasaan kamu disini energi kelelahannya disinilah yang membuat kamu tidak bisa melupakan kenangan masa lalu bersama dia memang cukup berat pada kenyataannya kamu memang berpisah dengan dia diri kamu pada awal energi ya aku akan mencoba untuk move on tapi setelah lima hari dari itu kamu ngerasa galau kamu gak bisa lepas dari energinya dia karena apa momen yang dia ciptakan kepada kamu dulu ini membuat kamu percaya dan yakin pada dia tapi dia tidak memfokuskan kepada kamu oke ada energi sodia apa yang muncul di pembacaan kepin untuk energi kamu dan dia disini yang pertama disini ada kata tin of one ini masuk ke energinya sagittarius lalu disini ada kata five of sword ini masuk ke energinya aquarius hadir disini dan selanjutnya sorry five of sword ini elemen udara dan kepin melihat disini masuk ke energinya aquarius tapi aquarius ada di aquarius dekan pertama para sahabat kebahagiaan biar kepin kerucutkan untuk aquarius yang paling kuat itu five of sword ini ada di dekan pertama yaitu januari tanggal 20 sampai dengan januari tanggal 29 hadir disini lalu disini ada kata la luna atau the moon the moon ini masuk ke energinya cancer cancer itu sering buat muncul ya di pembacaan kepin dari minggu kemarin sampai dengan saat ini cancer itu muncul jadi cancer kamu itu masih bergelut dengan masalah relationship dengan seseorang masalah dengan hubungan percintaan dengan seseorang ini memang ranahnya cancer karena cancer itu pikirannya dan perasaannya itu selalu berubah-ubah sehingga membuat dia itu sulit sekali menerima sebuah kenyataan disini karena kamu selalu bermain dengan perasaan selanjutnya disini ada kartu nine of cup ini masuk ke energinya Pisces sebagai elemen air Pisces yang paling kuat di kartu nine of cup nya disini cap in head ada di Pisces dekan kedua yaitu Maret tanggal 1 sampai dengan Maret tanggal 10 untuk Pisces tapi semua Pisces juga masuk juga selanjutnya disini ada kartu ten of cup ten of cup ini juga masih sama elemen air ini ada energinya Pisces ada dua Pisces disini tapi Pisces yang kuat disini adalah Pisces dekan akhir Maret tanggal 11 sampai dengan Maret tanggal 20 hadir disini Pisces kamu cukup dominan lebih dominan ketimbang dari cancer bahwa perasaan yang berkaitan dari kenapa sih dia harus mengakhiri ini semua padahal dia yang memulai padahal kamu sudah merasakan kenyamanan disini bersama dia kamu udah merasa bahwa ada koneksi yang cukup kuat antara diri kamu dengan dia kamu seakan-akan merasakan bahwa dia adalah rumah kamu dimana di saat kamu lagi kondisinya gak bagus di saat ada dia kamu rasanya aman tapi dia justru memilih mengakhiri hubungan bersama kamu kamu merasakan galuh yang cukup panjang disini selanjutnya disini ada kartu 2 of 1 ini masuk ke energinya aries disini hadir lalu disini ada kartu kesatria cup kesatria cup ini lagi-lagi elemen air dan peran utamanya yang kepin disini selain cancer ini adalah si Pisces karena Pisces itu mengalami masa-masa dimana dia itu ngerasa kayak gak terima kamu yang mulai kenapa kamu harus yang mengakhiri disini padahal aku sudah ngerasain nyaman disini ada energi yang membelenggu di sifatnya Pisces disini bahwa kamu ngerasain kekecewaan yang amat dalam padahal kamu itu sudah menyelami isi hati kamu terhadap dia dikecewakan seperti ini membuat Pisces itu sulit sekali untuk bisa cepat move on dari sini tapi mudah-mudahan Pisces kamu bisa melupakan dia karena apa yang dia rasakan kepada kamu itu sudah berubah dan apakah nanti ke depannya ini ada hal yang berkaitan dari CLBK lagi atau balikan lagi atau memperbaiki hubungan lagi atau tidak nanti kita akan cek bersama-sama karena Pisces kamu masih memiliki sebuah harapan disini dan di kartu Knight of Cup disini Piscesnya itu paling kuat Pisces dekan pertama dengan dekan kedua dekan pertamanya Pisces itu Februari tanggal 19 sampai dengan Februari tanggal 28 dan juga Maret tanggal 1 sampai dengan Maret tanggal 10 Pisces dekan kedua itu dominan Pisces yang tengah-tengah itu dominan dan juga ada energinya Aquarius transisi ke Pisces itu Februari tanggal 9 sampai dengan Februari tanggal 18 hadir disini untuk Aquariusnya selanjutnya disini ada kartu Knave of Sword elemen udara yang terkadang bimbang yang terkadang ini ngerasa kurang yakin sama dia tapi Capin ini masih sama sih ada energinya masih sama Pisces sama Aquarius kamu itu peran utamanya disini di pembacanya Capin lalu bagaimana untuk sodiak-sodiak lain yang belum muncul dari kartu tarotnya nanti Capin akan cek lagi apakah sodiak kalian muncul disini atau tidak yang berkaitan dari hubungan kamu dia yang mulai dia yang mengakhiri disini ternyata masih menyimpan sebuah harapan meskipun luka kamu disini masih ada tapi kamu masih memiliki harapan apakah harapannya ini bisa kembali memulihkan hubungan kamu dengan dia atau tidak apakah ada prediksinya Capin disini kamu bakalan balikan sama dia atau tidak kita akan cek bersama-sama Capin cek dulu karena disini energinya kamu kamu masih memiliki sebuah harapan dan perasaan kamu disini mudah sekali berubah-rubah kita akan cek bagaimana hubungan kamu ke depannya tentang dia yang memulai dia yang mengakhiri apakah akan ada harapan untuk bisa memulai lagi atau memperbaiki kesalahan ini karena Capin melihat bahwa dia itu tipikal orang yang memiliki tradisi menutup akses komunikasi atau ngeblokir dan apakah nanti akan ada hal yang positif bahwa dia akan mencoba menghubungi kamu lagi oke dia sebenarnya masih ada perasaan sama kamu dia itu masih ada perasaan sama kamu tapi dia belum bisa secepat itu untuk hubungi kamu kembali atau membuka akses komunikasi dengan kamu lagi disini ada kata knack of sword dia masih memikirkan kamu walaupun dia memilih untuk mengakhiri ini tapi dia butuh sekali jeda jeda untuk bisa mendinginkan pikirannya dia dan kemudian balik sama kamu Capin melihat paling energi paling kuat dari kata kesatria pedang disini memang dia memiliki kedepannya ya dia memang memiliki kesempatan untuk bisa akses lagi sama kamu atau membuka blokiran disini bagi dia memang ini adalah tradisinya dia disaat hubungannya gak bagus dia mencoba untuk ngeblokir ini adalah tradisinya dia karena Capin melihat ya kesatria pedang disini dia itu tipe orang yang buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan disaat perasanya dia itu gak nyaman disaat perasanya dia itu ngerasa banyak sekali tekanan dia memilih jalan keluarnya dengan cara ngeblokir kamu seolah-olah ini hubungannya berakhir ya meskipun dia mungkin bilang kata putus sama kamu tapi sesungguhnya di dalam hati dan pikirannya dia ini masih stuck ini masih stuck masih ada rasa cinta dia masih memiliki rasa sayang sama kamu karena disini ada kartu S of Cup energi awal selanjutnya disini ada kartu Five of Pentacles dimana Five of Pentacles memang dia untuk kondisi saat ini dia memang mengalami masa kemunduran dia berupaya untuk mengevolusi kembali hubungan bersama kamu disini ada hal yang ranahnya ini dari ketertarikan dari segi fisik berarti gairahnya dia terhadap energi para sahabat kebahagiaan sudah mulai memudar dan Capin melihat dari kartu Five of Pentacles disini ada hal yang berkaitan dari dia itu gak bisa menerima nasihat atau masukan dari kamu dia gak bisa menerima nasihat atau masukan dari kamu makanya dia merasa ada energi penolakan disini mungkin kamu terlalu menyudutkan dia disini sehingga dia merasa gak aman akhirnya dia memilih untuk mengakhiri disini dan hal-hal yang berkaitan dari ketertarikannya sama kamu para energi para sahabat kebahagiaan disini sudah mulai memudar kalau misalkan waktu yang dia habiskan disini untuk terus-terusan menjelajah disini maka untuk ketemu sama kamu itu lumayan lama dan Capin juga melihat di energy connect of sword disini sebenarnya ada hal yang berkaitan dari kembalinya sebuah hubungan bersama kamu disaat dia mungkin tidak menemukan orang yang bisa selaras dengan dia karena hanya kamu saja hanya kamu saja yang energi awalnya itu dari segi komunikasi dia merasa nyambung dan ice of cup nya disini memang dia masih menyimpan sebuah cinta ada hal yang berkaitan dari kegembiraan ada hal yang berkaitan dari kelembutan dia berpikir gini nih selama ini dia sama kamu dia tuh hanya mencari apa yang dia inginkan apa yang dia inginkan tapi saat datang sama kamu dia lupa padahal diri kamu itu adalah kebutuhannya dia tapi dia selalu mencari yang dia inginkan dia inginkan dia inginkan saja makanya disaat dia ngerasa bahwa kamu gak bisa ngasih sesuatu dari dia dia pergi disini ini antara kesalahpahaman dari diri dia bahwa mungkin kamu sudah memberikan sebuah nasihat atau memasukkan kepada dia dia menolak mentah-mentah dan kemudian disini ada kartu king of pentacle ranah kartu king of pentacle memang dirinya dia ini tuh masih berpengaruh terhadap perasaan kamu masih ada hal yang berkaitan dari pengaruh dari perasaan kamu makanya untuk kembali sama kamu ini ada kemungkinan ada dan apalagi ini ada energy king ini tergantung bagaimana suasana hatinya dia untuk bisa balik sama kamu atau mencoba untuk akses komunikasi dengan kamu dan kepin paling kuat lihatnya ini antara bulan antara bulan Mei antara bulan Mei awal antara bulan Mei awal ini dia mencoba untuk bisa menghubungi kamu disini memang sedikit lama memang sedikit lama tapi kemungkinannya dia akan mencoba untuk menghubungi kamu atau kepoin kamu disini apakah ini ada energinya si pekok kepin lihatnya ada ada energinya si pekok karena disini sistemnya dia itu buru-buru sistemnya dia buru-buru dan dia itu gak bisa nerima sebuah masukan disini energinya pekok ini masuk buat para sahabat kebahagiaan yang mungkin baru bergabung pekok itu apa sih pekok itu adalah sebutan untuk seseorang di luar sana yang tidak pernah pekas sama kamu atau tidak pernah maksud tujuan kamu atau keinginan kamu disini jadi kepin istilahnya istilahkan dengan nama energi si pekok yaitu orang yang gak pekas sama kalian ini masuk disini ada zodiac apa saja yang muncul di pembacanya kepin disini untuk kartu kesatria pedang ini ada elemen udara dia si pekok atau kamu yang pekok ini bisa energi keterbalikan karena kepin melihat disini untuk dia yang pekok ada energinya gemini gemini hadir disini tapi paling kuat itu gemini dekan pertama dan dekan kedua Mei tanggal 21 sampai dengan Mei tanggal 30 dan bulan Juni tanggal 1 sampai Juni tanggal 10 untuk dekan keduanya hadir di kartu connect of sword juga kepin disini ada energinya taurus tapi taurusnya paling kuat itu transisi taurus ke gemini Mei tanggal 11 sampai dengan Mei tanggal 20 ini hadir disini dan ada kartu five of pentacle ini juga masuk ke energinya taurus tapi taurus dekan awal dekan awalnya taurus itu April tanggal 21 sampai dengan April tanggal 30 selanjutnya disini ada kartu ice of cup ini lagi-lagi elemen air elemen air kamu kalau misalkan lagi galuh seperti ini di saat dia itu mengakhiri hubungan kamu kamu itu sering buat uring-uringan dan kamu ngerasa kayak gak terima gitu loh masih kepoin dia masih cari tahu dia bagaimana kabarnya terus masih bertanya-tanya tapi dalam diri kamu walaupun kamu sudah bisa menerima kenyataan kamu menyimpan sebuah luka disini tapi kamu masih mengharapkan untuk bisa terkoneksi sama dia karena gak gampang untuk kalian yang bersodiak elemen air terutama cancer Pisces Scorpio untuk mudah sekali move on dengan seseorang butuh waktu lama walaupun pada kenyataannya kamu ini sudah dikasih masukan-masukan dikasih tentang logika logika perasaan logika cinta tapi yang namanya perasaan elemen sebiak elemen air ini gak semudah itu untuk bisa melupakan seseorang dan juga disini ada kartu king of pentacle ini masuk ke energinya Taurus kamu lebih dominant nih di 4 kartu ini Taurus sebenarnya Taurus itu bisa menerima kenyataan sebenarnya Taurus bisa menerima kenyataan selagi kamu itu fokus pada apa yang sedang kamu kerjakan disini kalau misalnya kamu gak fokus di kerjaan kamu atau fokus ranah materi kamu maka kamu mudah sekali terhanyut dalam kenangan bersama dia disini oke ternyata energinya dia ada kemungkinan untuk bisa akses lagi komunikasi dengan kamu meskipun lama ya predisinya Kevin itu sampai dengan bulan kelima bulan kelima awal ya Mei berarti Mei awal ini dia akan ada sebuah akses komunikasi disini dan bagi dia disaat dia itu sering sekali menutup akses komunikasi sama kamu ini memang sudah menjadi tradisinya dia ya gak heran kalau dia itu sering ngeblokir tarik ulur dan lain sebagainya karena ini masuknya adalah tradisinya dia jadi bagaimana menghadapi situasi seperti ini disaat mungkin hubungannya kalau lagi ada masalah dia selalu blokir kalau ada masalah dia selalu blokir disini artinya apa dia tidak memiliki sisi kedewasaan diri disini untuk bisa menemukan sebuah solusi dalam menjalin hubungan bersama kamu nah ini memang erat sekali ada energinya si pokok yang kurang peka sama kamu disaat kamu mencoba untuk mengutarakan perasaan kamu atau nasihat kamu kepada dia dia justru menolak mentah-mentah jadi energinya si pokok masuk disini sebenarnya Kevin itu lebih setuju kita balik lagi ke era jaman Victoria jaman tahun 1800an atau mungkin juga jaman dimana smartphone itu belum ditemukan karena kita tuh terlalu fokus ke gadgetnya kita saja jadi saat menjalin hubungan dikit-dikit blokir dikit-dikit blok sehingga membuat perasaan kamu berubah-rubah jaman dulu tuh cintanya tuh pakai feeling udah dikasih surat sekali aja tuh udah wow happy banget ya meskipun Kevin gak ngalamin waktu-waktu seperti itu ya tapi menurut Kevin jaman dulu tuh jauh lebih romantis ketimbang sekarang ya karena masalah sekarang itu paling banyak tuh dari segi komunikasi diblokir dikit marah chattingnya whatsappnya cuma direct doang ngerasa waduh galoh banget ada di salah suara hati kamu tuh muncul terus disini nah kalau kita telah ahlaik ya sebenarnya musuh utama kita di saat kita menjalin dengan seseorang itu musuh utamanya itu sebenarnya ada di komunikasi terutama dari gadget nah alangkah baiknya bagaimana di saat kita menjalin hubungan seperti itu ciptakan sebuah koneksi ciptakan sebuah kepercayaan satu sama lain agar feeling kita itu feeling energy kamu dengan dia itu nyambung jadi kita belajar dari kehidupan seseorang di masa lalu tahun berapa gitu ya di saat ponsel belum ditemukan mereka kalau ketemu itu gampang gak perlu janji-janjian dan lain sebagainya udah dikasih surat sekali itu kalian tuh bisa dengan feeling sendiri itu bisa ketemu dengan dia perasaan bisa tersampaikan hal-hal yang berkatan dari risalah suara hati itu paling yang dirasakan itu cuma kangen doang gak ada rasa curiga atau netting ya atau negative thinking disini oke mungkin seperti itu aja pembacaan Kevin untuk tema hari ini tentang risalah suara hati kalian dan kemungkinannya memang di prediksinya Kevin di bulan Mei awal akan ada sebuah koneksi lagi dengan dia atau mungkin juga ada energi CLBK lagi sama kamu tapi balik lagi kalau misalnya dia CLBK sama kamu apakah kamu bisa menerima ini semua atau tidak atau justru kamu sudah kadung kecewa sama dia segala bentuk keputusan Kevin balikan ke kalian karena ini adalah general reading oke mungkin seperti itu aja pembacaan Kevin dan Kevin tunggu untuk kalian di video-video selanjutnya dan yang pengen mengat personal reading sama Kevin boleh tinggal DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar mungkin seperti itu aja terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.